Intro Sahabat kece, pasangan ganda putera Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo belum kembali ke performa terbaik setelah Marcus comeback dari pemulihan cedera. Terbaru, Marcus Kevin gagal melanjutkan kiprah mereka pada Indonesia Masters 2023. Cedera Marcus di otot perut pada babak kedua turnamen BWF World Tour Super 500 tersebut membuat mereka tidak tampil sesuai performa terbaik mereka. Marcus Kevin akhirnya harus mengakui keunggulan Liu Yuchen dan O Suanyi dari China setelah sebelumnya retired pada game ketiga saat skor 11-6. Mereka lalu menutup pertandingan dengan skor 21-19, 8-21, dan 6-11. Pada 2021, Marcus Kevin mengikuti 3 turnamen beruntun di Bali yang digelar berurutan karena pandemi COVID-19, yakni Indonesia Masters 2021, Indonesia Open 2021, dan BWF World Tour Finals 2021. Saat itu Marcus merasakan sakit di daerah perut, termasuk cedera kaki, yang membuat dia harus menepi selama 6 bulan karena menjalani operasi. Dalam daftar peringkat terbaru yang dirilis Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF 7 Februari, Marcus Kevin menduduki peringkat ke-19 dunia. Marcus Kevin harus berusaha dari awal lagi seperti sebelum mereka rangking 1. Mereka waktu itu lama tidak bertanding karena Marcus cedera. Kevin juga sempat sakit, kata asisten pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat di Platinas Cipayung, Jakarta. Mereka harus membalikan performa mereka, motivasinya harus bisa dinaikkan lagi. Dari segi permainan, awal tahun ini sudah agak kembali ke semula, tetapi belum full 100%, ucap Aryono. Sebelumnya rentetan masalah dialami Marcus Kevin, setelah pertandingan mulai digelar pasca pandemi COVID-19, pasangan berjulukan Minions ini dipaksa angkat koper lebih cepat pada babak kedua All England Open 2021. Penyebabnya, tim bulu tangkis Indonesia satu pesawat dengan orang yang terpapar COVID-19, meskipun seluruh tim dinyatakan negatif COVID-19. Akibatnya tim Indonesia dilarang berlelaga pada All England, meskipun tim Indonesia negatif COVID-19. Kemudian Marcus Kevin tersisi pada permat final Olimpiada Tokyo 2020 karena masalah psikologis. Mereka mulai bangkit setelah mencapai lima babak final pada akhir 2021 dengan titel pada Indonesia Open 2021. Pada kejuaraan dunia 2021, Marcus Kevin mundur bersama tim Indonesia karena munculnya varian Omikron. Marcus Kevin lebih sering absen pada 2022 karena cedera pergelangan kaki akut yang diderita Marcus. Sakit demam berdarah yang dialami Kevin juga mengganggu persiapan untuk kejuaraan dunia 2022 di Tokyo, Jepang. Mereka tersinggir pada babak enam belas besar setelah takluk pada babak yang sama pada Japan Open 2022 yang berlangsung pekan sesudahnya. Namun Marcus Kevin sempat memberikan kejutan dengan menjadi runner-up Denmark Open 2022 pada Oktober setelah kalah dari rekan senegaranya, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Kondisi Marcus terkini setelah melakukan pemeriksaan MRA adalah cederanya tidak sobek. Tetapi memang terasa sakit. Kalau di Bali saat itu sobek, kali ini cederanya di bagian bawah setelah sebelumnya di bagian atas perut. Kalau di Bali pendarahan, kalau sekarang belum sampai sobek. Jadi saat latihan masih terasa hingga dijaga agar tidak sobek cederanya. Tutur Ariono. Melihat kondisi tersebut, tim pelatih ganda putera nasional Indonesia di Cipayung belum memilih opsi untuk memisahkan Marcus dan Kevin sebagai tandem. Kalau dalam waktu dekat kami belum akan memisahkan mereka. Mungkin Coach Harry juga sudah bilang ya, karena masalah sponsor, terus poin ke Olimpiade. Masalah usia juga, ujar pelatih yang biasa dijuluki Coach Naga Air tersebut. Setelah Olimpiade, ada kemungkinan, dipecah. Kalau sekarang, kami harus berpikir panjang karena pasangan lain juga sudah solid, sehingga tidak mungkin kalau diubah-ubah. Saat ini Indonesia memiliki 3 ganda putera di jajaran 10 besar. Mereka adalah Fajarian Ranking 1 Dunia. Kemudian Muhammad Asan Hendra Setiawan Ranking 3, dan Leo Roli Karnando Daniel Martin, peringkat ke-10. Sampai jumpa di video selanjutnya.